Sejumlah pengendara kendaraan roda 4 sempat bingung akan sistem pembayaran parkir di stasiun Tawang. Pasalnya mereka diminta untuk membayar dengan non-tunai. Kebanyakan dari mereka belum siap, apalagi para sopir angkutan umum seperti taksi misalnya. Namun beruntung, kali ini apa yang terjadi hanyalah sosialisasi saja, belum pelaksanaan 100 persen. Disampaikan oleh Manajer Humas PT KAI Daub 4 Semarang, Chris Biantoro. Pelaksanaan sistem parkir non-tunai akan dimulai pada tanggal 3 Maret 2020. Kali ini sejumlah petugas dari bank yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem ini masih mendampingi di pintu masuk stasiun. Bisa kami jelaskan bahwa mulai hari ini tanggal 3 Februari 2020 di area parkir khususnya di Daub 4 Semarang yaitu stasiun Tawang dan stasiun Poncol mulai diperlakukan sistem pembayaran non-tunai yaitu dengan kartu uang elektronik. Bisa menggunakan tap cash yang dari BNI, BRSI dari BRI, kemudian e-money dari Mandiri, dan flash dari BCA. Tetapi ini masih dalam tahap sosialisasi. Nanti diharapkan pada tanggal 1 Maret akan sudah berlaku full yaitu cashless sistem pembayaran non-tunai. Dan masih diberlakukan hanya khusus untuk kendaraan roda 4 atau lebih, semacam itu. Pembayaran parkir non-tunai ini berlaku hanya pada pengguna kendaraan roda 4 saja. Dan saat ini kelonggaran bagi pengendara kendaraan roda 4 yang masuk ke dalam stasiun Tawang atau Poncol masih diberikan.